Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diskusi tentang pengelolaan staf perawat yang juga diatur di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit. Bapak-Ibu semuanya di dalam standar KPS kualifikasi dan pendidikan staf ada beberapa bab yang mengatur termasuk tentang bagaimana pengelolaan staf perawat. Jadi pada kesempatan ini kita fokus pada bab tentang kualifikasi dan pendidikan staf. Kita tahu bahwa good corporate governance termasuk bagaimana pengelolaan yang baik untuk staf akan mempengaruhi good clinical governance. Mempengaruhi mutu dan keselamatan pasien. Nah bagaimana pengelolaan staf khususnya untuk perawat. Ada beberapa bab yang terkait. Yang pertama tentang KPS 1 yaitu perencanaan SDM. Pada perencanaan SDM ini, pimpinan keperawatan akan menyusun suatu rencana strategis tentang kuantitas dan juga kualitas SDM keperawatan. Tentunya perencanaan SDM ini akan masuk pada Renstra SDM rumah sakit. Di dalam perencanaan baik kuantitas dan kualitas akan benar-benar diperoleh data dari analisis beban kerja yang ada di masing-masing baik unit rawat, unit uang rawat jalan maupun IGD intensive care maupun unit yang lainnya. Tidak hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualifikasi. Kuantitas dan kualifikasi sangat ditentukan visi dan misi dari rumah sakit. Misalnya kalau rumah sakit pendidikan, tentunya kualitas dari stafnya harus juga sesuai dengan misi dari rumah sakit pendidikan yang memberikan suatu pendidikan pendidikan pada perawat, calon-calon perawat profesional maupun nurse spesialis. Tentunya kebutuhannya akan menuju pada kualifikasi sesuai dengan ketentuan bagaimana seorang pendidik klinis kualifikasi pendidikannya, sertifikasinya, dan juga nanti kaitannya dengan bagaimana metode pengajarannya. Tidak hanya kualifikasi, tetapi juga kuantitas. Nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana menghitung kuantitas kebutuhan dari perawat sesuai dengan beban kerjanya. Kemudian yang berikutnya adalah setiap perawat akan mempunyai atau harus mempunyai urayan tanggung jawab dan kewenangannya. Ini diatur di KPS 2. Dengan gambaran visi dan misi, maka kita bisa menetapkan sebenarnya urayan tugas dan tanggung jawab perawat ini seperti apa. Berbasis ini juga, maka akan menjadi masukan ketika ada proses rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi. Pada proses rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi, harus semuanya good corporate governance. Artinya sudah mempunyai panduan, dan panduan ini akan diikuti. Bagaimana bentuk asesmennya, apakah ada bentuk tertulis, kemudian juga asesmen psikologis, asesmen kesehatan, serta kompetensi. Di dalam proses rekrutmen ini juga rumah sakit harus memastikan keaslian dari ijazah yang diperoleh tentunya dari komunikasi dengan penyelenggara pendidikan secara langsung. Bisa via surat maupun bisa melihat dari proses yang terkait mungkin sudah dipublish, alumni, dan lulusan ada di webnya. Tetapi sebaiknya adalah dengan verifikasi langsung. Semua proses rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi mempunyai standar yang sama. Karena prosesnya adalah yang benar-benar sesuai dengan standar dan menuju ke good corporate governance. Tidak ada proses titipan, tidak ada proses hal-hal yang memang tidak sesuai dengan panduan. Kemudian setiap dari PPA, tadi juga sudah disebutkan, harus ada tanggung jawab, kewenangan, dan uriah gigas. Ini juga diatur dalam KPS 4. Kemudian lanjut pada KPS 6, semua data filing dari mulai proses rekrutmen, pengangkatan, kemudian juga proses evaluasi harus tertata dengan terstruktur dengan baik, kemudian dipelihara ketika ada penambahan data akan menjadi filing yang sangat-sangat good corporate governance sehingga ini diatur di dalam KPS 6. Kemudian Bapak-Ibu, kita langsung masuk bagaimana alur menjamin suatu standar KPS ini berjalan dengan baik dan tentunya yang dilindungi adalah klien, keselamatan pasien, dan juga keselamatan staff. Di sini ada KPS 7, bahwa setelah terjadi proses rekrutmen, pengangkatan, maka di awal akan terjadi suatu proses yaitu orientasi. Ada dua macam orientasi. Yang pertama adalah orientasi umum. Umumnya adalah mengenalkan bagaimana organisasi, baik itu visi, misi, kemudian falsafah, kemudian bagaimana tata laksana di rumah sakit tersebut secara umum. Kemudian juga ada orientasi yang memang wajib dilakukan pada setiap staff, antara lain terkait keselamatan pasien, pengendalian dan pengontrolan infeksi, K3L, bagaimana menggunakan APAR, pengenalan tentang Code Blue, Code Rep, kemudian Code Pink, kemudian bagaimana setiap staff harus mendapatkan suatu pendidikan, ini juga ada di KTS 8 ya, yang wajib yaitu BHD, bantuan hidup dasar, dan yang bersifat secara umum, termasuk bagaimana sistem informasi yang di rumah sakit, tata alur kerja, dan seterusnya. Kemudian ada orientasi khusus, ini dilaksanakan oleh divisi-divisi yang mengelola PPA, khususnya kalau perawat adalah divisi keperawatan. Apa yang menjadi orientasi khusus? Antara lain tentang etik keperawatan, caring, kemudian juga sistem informasi, kaitannya dokumentasi keperawatan, kemudian bagaimana visi dan misi keperawatan, kemudian juga tentang terkait bagaimana 12 skor kompetensi dasar. Setelah proses orientasi, akan dilanjutkan proses perseptor SIP, di mana di dalam perseptor SIP ini, nanti seorang perawat baru akan mendapatkan satu perseptor, satu sampai dua perseptor, yang akan mendampingi secara langsung one to one. Perkembangan kompetensi, baik itu dari knowledge, kemudian juga keterampilan, critical thinking, dan clinical judgment, serta sikap itu terus-menerus diberikan penguatan. dilakukan pengarahan, diberikan contoh, kemudian juga tentunya dilakukan suatu peningkatan motivasi, dan yang terakhir evaluasi. Di dalam proses bekerja, seorang staff PPA, profesional pemberi asuman, juga tidak staktan, tetapi PPA harus terus mendapatkan pengembangan profesional, melalui proses continuing professional development. Di sini ada di KPS 8. Pada KPS 8 ini, tentunya akan dibuat training need assessment. setelah proses perseptorsif, maka perawat akan melanjutkan bagaimana implementasinya, baik ada yang sudah mandiri penuh, mungkin ada yang masih under supervisi. Di sinilah ada gap-gap yang sesuai dengan level karirnya akan ditambahkan pengembangan profesional. Sesuai level dari karirnya. Misalnya, di level PK 2, sudah pelatihan dan pengembangannya adalah sudah masuk pada kekhususan yang awal. Kalau dia dinas di ruang penyakit dalam, diagnosis keperawatan apa saja yang paling sering bisa. Tindakan apa saja, baik mandiri maupun kolaborasi, yang harus dikuatkan berbasis gap kompetensi training assessment. Didapat dari mana training assessment? yaitu dari proses ongoing professional performance evaluasi. Adanya di KPS 16. Jadi di supervisi, kemudian di evaluasi, misalnya ternyata, oh ya di ruangan ini banyak sekali pasien-pasien dengan kebutuhan positioning, range of motion, maka seorang perawat akan membutuhkan bagaimana advance untuk melakukan range of motion, baik pasif maupun aktif sesuai dengan diagnosis yang ditetapkan dan berdasarkan assessment baik fisik, kemudian psikososial, maupun budaya. Ini perlu penguatan. Inilah yang disusun, yang menjadi kebutuhan dari pendidikan dan pelatihan yang diatur di KPS derapat. Di samping pendidikan yang bersifat wajib, misalnya tentang BHD, komunikasi efektif, kemudian bagaimana melaksanakan hak pasien dan keluarga. kemudian juga tentang pengembangan-pengembangan yang lainnya. Setiap staff minimal 20 jam per tahun, baik yang diselenggarakan off-job training dan juga on-job training. Setelah level kalirnya meningkat, juga setiap PPA termasuk perawat di-encourage atau di-dorong untuk meningkatkan karirnya melalui peningkatan-peningkatan CPD baik informal maupun formal, yaitu peningkatan pendidikan baik yang manajemen ke arah pendidikan, manajemen, dan keperawatan di level magister maupun nanti pengambilan dokter bidang peminatan kepemimpinan dan manajemen. Kemudian yang mengarah ke klinisi yaitu perawat klinis masuk pada spesialis. Nah ini tentunya seorang manajer keperawatan juga menyusun rencana strategis pengembangan staff. Jadi tidak hanya dari rekrutmen tetapi juga rencana pengembangan staffnya. Nah upaya bagaimana mengelola staff ini juga disertai dengan suatu pengawalan kompetensi. Pengawalan kompetensi juga dilakukan melalui proses kredensia. Diatur di dalam KPS 14 dan KPS 15. Apa itu proses kredensial? Proses kredensial merupakan evaluasi kompetensi dan disini adalah proses. Jadi kredensial ini menjadi tanggung jawab dari komite keperawatan. Komite keperawatan merupakan organ non struktural jadi bersifat fungsional yang mengawal kompetensi keperawatan. Ada tiga subkomite yaitu subkomite kredensial, subkomite mutu profesi keperawatan dan subkomite etik dan disiplin profesi keperawatan. Nah, di dalam proses tersebut tentunya tidak bisa lepas antara tiga subkomite ini. jadi setelah proses orientasi kemudian proses mendapatkan persetorsip ini secepatnya dilakukan proses kredensial karena kita akan mengetahui seberapa kompetensi dari perawat yang akan langsung melakukan pelayanan dan asuhan pada pasien. Nah, prosesnya adalah dengan mengajukan portfolio sertifikasi sertifikasi dari pelatihan training pendidikan formal kemudian logbooknya hasil penilaian kinerja baik kalau yang masih baru itu dari proses orientasi dan perseptorsip bagaimana performen kinerjanya di dalam proses tersebut kemudian kalau yang sudah mulai penempatan yaitu bagaimana performen evaluasi praktisnya dan inilah yang dijadikan suatu alat untuk memverifikasi memang seorang perawat ini sudah bisa secara mandiri untuk melakukan suatu penetapan diagnosis yang berdasarkan asesmen dan intervensinya implementasinya ada beberapa yang mungkin masih under supervisi tetapi ada yang sudah mandiri dari proses verifikasi inilah nanti akan dilakukan usulan rekomendasi untuk penetapan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis ini diatur di KPS 15 dan proses dari kredensial pada menuju pada rekomendasi surat penugasan klinis dan rincian keundangan klinis ini juga secara terbuka sebelumnya apabila tidak sesuai diperkenankan banding dan apabila sesuai dan sudah disetujui oleh Direktur Rumah Sakit maka dia akan keluar surat penugasan klinis beserta tanggung jawabnya dan juga penugasan klinisnya kalau sudah punya RKK dan surat penugasan klinis perawat akan ditempatkan sesuai penugasan klinis dan rincian klinisnya disinilah kembali terus-menerus dikawal kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan dan juga penilihan kinerja apabila seorang perawat mendapatkan sertifikasi baru misalnya baru selesai mendapatkan pelatihan ICU komprehensif maka dia bisa mengajukan kembali khusus untuk rincian keundangan klinis yang terkait dengan asuhan dengan komprehensif di critical care jadi setiap kredensial tidak berarti harus naik jenjang karir tetapi bisa menembahkan rincian kemenangan klinis tambahan demikian juga setelah dilakukan proses penilaian apabila secara reguler maka pada tahun ketiga dilakukan kredensial kembali untuk ditetapkan rincian keundangan klinis dan surat penukasan klinis demikian yang bisa kita diskusikan dari KPS 1 2 3 4 6 7 8 14 15 dan 16 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih jangan lupa like and subscribe terima kasih Terima kasih.